Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Balik lagi bersama Hanon dan Ani Ya teman-teman kita kembali lagi bermain game The Eminence in Shadow Nah tapi Kali ini Saya akan coba bahas mengenai Pembuatan party Party buat apa? Buat di story nya Sama buat di pvp nya Yang bushin juga Atau yang bushin yang battle royale Nah ini Saya cuma mau berbagi saja Mau sharing-sharing aja Gimana sih cara bikin party yang Ya mungkin bisa membantu Yuk kita langsung saja mulai yang pertama Oke teman-teman Disini kita mulai ya Untuk yang partynya ya Nah party ini Sebenarnya kalau yang quest itu gampang Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan Elemental musuhnya aja ya Contoh disini misalnya nih di normal Itu ada warna kuning nih disini nih Warna kuning Warna kuning ini kan Nah itu kan elemen musuhnya Jadi kita bisa pakai elemen warna hijau Misalnya gitu Ada warna merah enggak? Ada warna merah Wow Berarti Musuhnya itu harus warna Merah Hijau Nah karena ini kuning Kita pakainya hijau Nah kalau musuhnya hijau Kita pakainya Merah Kalau musuhnya merah Kita pakai biru Kalau musuhnya biru Pakainya Merah Kuning Pakainya kuning Kuning itu tanah Jadi elemennya empat Api, air, angin, sama tanah Merah, biru, kuning, sama hijau Nah kita coba yang ini ya Ini kebetulan Saya belum Memaksimalkan bintangnya disini nih Masih bintang tiga Iya Kenapa? Karena Pasukan hijau saya masih lemah Nih Kalau kita lihat Pasukan hijaunya masih lemah Ini teman-teman Nah tuh Masih lemah Masih level segini Tapi enggak apa-apa Kita coba ya Nah karena musuhnya ini adalah Warna kuning Elemen tanah Kita pakai warna hijau Atau elemen kuning Teman-teman bisa pakai Auto party aja Ini sih Nah paling gampang sih begini Terus Maksimalkan lagi Di Apa namanya Magic gear-nya Nah magic gear-nya Kalau bisa disesuaikan Sama elemennya dia Contoh ini saya pakai Magic gear elemen Green Elemen hijau Jadi dia menambahkan Status buat Beberapa personil Yang menggunakan elemen hijau Gitu teman-teman Nah Kalau yang di quest ini kan Gampang banget sih Cuman Sesuaiin sama partinya aja sih Gitu aja sih Iya Jadi enggak Enggak susah-susah banget Nah Yang paling susah adalah Yang paling susah itu adalah Yang diversus teman-teman Nah Ini ada dua Bushin festival Yang solo Sama Bushin festival Battle Royale Oh iya ada delta Tapi kok tidak Mungkin panjang Ya ini delta yang besar Nah Kita bahas yang Bushin festival yang solo Nah Bushin festival yang solo Itu Di awal-awal Itu memang gampang ya Mungkin karena ini Lebih banyak botnya Atau banyak player Yang enggak Yang enggak mainin lagi Jadi banyak karakter yang tertinggal Gitu Nah tapi Sudah semakin ke atas 300 ke atas itu Itu mulai ada player-player Yang masih aktif Biasanya Di Apa Ketahuannya nih Di bagian sini nih Magic gear Dia ada magic gearnya Kalau yang aktif tuh Ini hidup kelihatan ya Iya Nah ini yang enggak aktif Atau bisa jadi ini adalah bot Atau CPU Iya Nah Ini yang aktif nih teman-teman nih Ini ada magic gearnya nih Lengkap semua dia Ya Nah terus partinya gimana Nah party defensenya ya Kita bahas party defense Apa tuh namanya Kita ke defense dulu Iya Party defense Nah party defensenya gini Party defensenya adalah Kita ngeliat dulu Yang dominan buat Orang-orang itu Karakter paling kuatnya apa Iya Nah biasanya Karakter paling kuat orang-orang itu Adalah warna merah Biru Sama kuning Jarang karakter kuatnya warna hijau Nah Iya Karena karakter kuat yang paling Yang paling sering itu merah biru Sama kuning Jadi Buat nge defense Kita pakai karakter warnanya kuning aja Ya Kuning itu seperti dia Ya Tapi terserah teman-teman ya Kalau saya pakainya warna kuning Kenapa? Karena Kemungkinan besar Orang yang melawan Defense party saya ini Dia harus menggunakan Elemen warna Hijau Sedangkan warna hijau itu Susah Dapatnya Yang kuat ya Kecuali dia Gacanya kuat ya Dia ngegems mulu ya Sumon terus-terusan Baru udah tuh kita kalah Kalau kita hijaunya sedikit Tapi airnya banyak Iya Kita hijaunya sedikit A nya banyak S nya Nah Itu kan Airnya Oh airnya Airnya Iya airnya banyak Air Api Sama kuning Kita banyak Kalau kita airnya terus sedikit Apa? Aku gak tau Airnya sedikit apa Yaudah Ada kekuatan Ini kuning Ya kuning tuh Iya Macem-macem warna Iya Macem-macem warna Tapi Yang paling lemah Biasanya Atau yang jarang-jarang Orang-orang punya Itu adalah Yang warna hijau Makanya kita pake Parti warna kuning Dan Sebenernya busin ini Mudah Mudah kenapa? Asal kita bisa Menghancurkan Defense musuhnya Aduh salah Pencet Asal kita bisa Menghancurkan Tankernya dia Nih Nih Tankernya dia nih Nah Kalau Parti saya ini Seperti ini teman-teman Partinya seperti ini aja Elemennya kuning Jadi biar musuh kita Pake elemen hijau Saya fokusin musuh Biar pake elemen hijau Dan Hasilnya setiap hari Pasti ada nih Yang menang kita Dapet 50 60 Gitu kan Dapet Tapi sekarang Si Eta dia Udah mau hampir SS plus nih Udah dong Udah SS plus Itu kemarin kita Udah sih SS SS plus Udah Nah Tapi Yang kemarin juga ada lagi Selain Eta Zeta Zeta udah jadi SS plus Iya Oke Kita lanjut lagi Bahas mengenai ini Oke ya Nah Jadi gitu teman-teman Kalau teman-teman Mau nge defense Ya kalau boleh ikutin Si saran ya Saran pake yang Elemen kuning ini Kenapa? Karena Orang yang pake elemen hijau Itu jarang banget Kalau yang dibujiin festival solo Biasanya pake Api Air Tanah Nih kita liat ya Takasih ya Tuh takasih pakenya api Eh Eh bukan Mana tadi Oh Keraset ya Oh yang tadi keraset Yang playernya ya Nah Nah tuh rata-rata api Terus Merah Eh kan Eh api merah Merah Biru Sama Kuning Nah Kayak gitu teman-teman Nah ini Opponen-opponen saya nih Sebelum-sebelum ini Saya ambil nih musuhnya Ini nih 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 Pasti menang semua nih Tuh Win Lose gitu kan Nanti kita boleh gak semua lagi? Kalau semua Teman-teman kita udah gak bisa summon Kurang Tuh kurang Kurang 500 Ya tapi kita kapan partinya nih? Ini lagi dijelasin Ya Kayak gitu teman-teman Ya oke Nah terus Ini untuk defense-nya Untuk defense yang standar Partinya adalah seperti ini Kuning semua Kuning Atau Teman-teman bisa kombinasi nih Misalnya Mau yang bagus nih Kayak gimana nih Yang banyak elemennya Boleh Nah pertama Strateginya Atau tipsnya adalah Pertama kita ambil Tank dulu Nah ini kita sortir dulu Kita sort Tank Kalau teman-teman masih yang biasa Iya Kemungkinan Akan dapatnya ini 1, 2, 3, 4 Tapi saran saya Gunakan karakter yang paling terbaik kalian Karena saya karakter terbaiknya adalah Kuning Ya sudah kuning Saya ambil tanker kuning Nah Semuanya saja Kalau kita ketemu bot Kita pasti Yang semua elemen kuning Pasti menang lah Tapi kalau ketemu player lain Yang aktif Nah Elemental yang sama Itu kemungkinan besar akan Kalah kitanya ya Kitanya akan kalah Nah Caranya gimana Caranya yang pertama Kasih defense-nya Adalah yang paling kuat Contoh Saya ambil ini Si Rose Rose Oriana Dia elemennya Tanah Nah Otomatis musuh akan Menggunakan Karakter yang elemennya Hijau Sebagai penyerang Nah Karena elemen hijau Musuh Digunakan sebagai penyerang Kita ambil kelemahannya Kemungkinan musuh Akan ambil warna hijau Berarti kita Kasih warna Merah Buat di bagian Offense-nya Karena saya punya 2 SS Plus Saya taruh lah 2 orang ini Ya Gitu Nah Terus Pasti mereka juga Akan ambil Kelemahan kita nih Yang penyerangan kita nih Warna merah nih Kelemahannya apa nih Warna biru Nah Karena dia ada warna biru Itu elemen air Kita kasih penyerang Warna kuning Nah Kasih penyerang warna kuning Satu aja Boleh penyerang warna kuning Boleh pake Support Atau healer yang warna kuning Nah Karena saya yang paling tingginya Adalah ini Saya pake healer warna kuning Sama zeta Iya Zeta berpecat gak? Hah Zeta ini udah ada Ini aja Zeta yang ini Jangan yang itu Ya Gitu temen temen Ya Jadi disini kemungkinan Musuh pake biru Kita pake warnanya kuning Kalau ada musuh nih Pengen ngalahin ini nih Pake warna Apa namanya Ngalahin Elemen kuning kita nih Pake sama-sama kuning lah gitu ya Nah Kita boleh milih Yang lainnya Boleh bisa pake hijau Atau Bisa pake air Nah itu kita taro di Offense Nah Contoh begini Ya Kalau saya lebih suka Main 2 elemen Elemen pertahanan Untuk tank sama supportnya Pasti kasih elemen yang sama Terus Yang penyerangnya 3 nya Pake elemen yang sama juga Nah Cuman disini Kalau mau pake yang Apa namanya Pake yang Attacknya Jarak deket Boleh aja Ini yang paling bagus sih Dia nih Si cheat yang ini Cado Cado yang ini Cuman Biar mantep lagi Mending kita pake yang Jarak jauh Teman-teman Jarak jauh Kita pake jarak jauh Tapi jarak jauhnya Saya gak pilih itu Saya pake jarak jauh Yang api Hmm Si siapa ya Delta ya Atau apa Oh gak ada jarak jauh Yang disini Gak ada Delta jarak deket semua Ya gak apa-apa lah Kita pake yang jarak jauh aja Tapi kalau gak mau Ya kalau bingung Boleh lah Kita gini Nah ini yang paling kuat Siapa kita pake lah dia ya Oh iya Oriana yang kuat nih Kita pake Oriana Apa 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 Itu Oriana yang paling atas tuh Grade A temen-temennya Grade A Dia paling atas loh Setara sama grade SS Mantap kan Kita pake Oriana aja Abis itu confirm Cekrek Nah Jadilah party kita Gitu temen-temen Ya Ini party buat Melawan si player Ya kurang lebih Seperti itu Abis itu dimasukin lah Magic gear nya Masing-masing karakter Nah gini ya Saya punya Zeta Oriana belum ada Ini saya punya Eta Magic gear nya Eta Saya pake Nanti kita lawan musuh Lawan komputer Lawan komputer Karena jarang lawan player Itu Player yang jago-jago Jarang Eh salah Kok kuning Warna hijau Nah jadi kita sesuaikan lagi Apa namanya Aksesoris kita ya Magic gear kita Sesuai dengan elemennya Warna merah Mana nih Warna merah Ini Terus warna kuning Kita ambil lagi Warna kuning yang ini Nah gini Gitu Ya Habis itu sih Nah jadi deh Gitu Nah terus Berikutnya adalah Penyerang Oke Kita lihat musuh kita nih Karena serangan kita Kenapa? Evolution Iya Ini kita lihat dulu musuhnya ya Nah ini musuhnya Punya dua elemen Elemen merah Semua sama hijau satu Nah karena saya paling kuat Elemennya warna kuning Sama warna Merah Jadi Saya mau gak mau Harus cari musuh yang warna hijau Atau warna Biru Nah ini nih Musuhnya warna merah Eh mana merah Warna biru Nah Ini yang paling gampang Kayak gini nih Karena musuhnya warna biru Saya pakai Party warna Kuning Lihat Attack powernya Dia 11 ribu Saya cuma 10 ribu Tapi karena kita menang Di elemen Otomatis kita pasti menang Ini Yuk kita play aja Oke Nah ini kita mulai nih Pertarungannya ya teman-teman Uh dia Kasukan shadow semua Lihat teman-teman Parti kita darahnya Masih Gede semua ya Enggak ada Kita lawan Karakter kita Iya Karakternya sama soalnya Nah ini karakter musuh Sebatas itu saja teman-teman Loh Nah karena tim penyerang saya Yang paling kuat adalah Kuning dan merah Makanya mereka Tidak berkutik Di hadapan saya Hahaha Uh mantap Menang lagi Naik lagi Tidak bisa Ngapa-ngapain Maksudnya Nah Nah hasilnya adalah Ranking reward Naik level Gitu teman-teman Jadi kalau mau Ngelawan yang ini Naikin yang busin Ya Cari aja nih Kalau ininya kosong Berarti ini kemungkinan Adalah komputer Kalau teman-teman mau Cepet naik Ya ngelawan komputer aja Tapi yang paling atas Gini teman-teman Nah dan siapin Dua elemen Paling kuat teman-teman Yaitu Misalnya Kalau saya kan Api sama tanah Nah teman-teman Boleh milih tuh Mau air sama tanah Air sama angin Atau apapun itu Yang penting dua Tim terkuat Gitu deh Ya Gak usah banyak-banyak Dua tim aja yang paling kuat Nah karena saya fokusnya di kuning Sama si merah Ya udah lah Saya pakai dua tim itu Buat di busin Gitu Ya Hal yang sama Hal yang sama juga bisa dilakuin Buat busin festival Yang battle royal Nah kalau yang battle royal Saya pakai defense-nya Agak beda Jadi saya lebih pakai defense-nya Yang kayak si player-player itu Ngelawan player Jadi kombinasi Tiga elemen Atau dua elemen Ya Nih Susunan party saya tuh Rata-rata Ada dua atau tiga elemen Kebanyakan sih Tiga elemen Mana lagi Oh ini tiga Satu dua tiga Ya Kebanyakan tiga elemen Kenapa Karena musuhnya Kuat Kuat Kadang ada elemen yang sama Kadang beda Contoh yang ini Tuh Dia semuanya sama Berarti kemungkinan Ini adalah komputer Nah Tapi kalau ketemu yang Aneka ragam Itu biasanya player itu Ini masih komputer nih Elemennya sama nih Masih bisa dinaikin Gitu teman-teman ya Oke teman-teman Saya rasa itu aja Informasi yang saya bisa kasih Ke teman-teman Tentang party Ya Parti salah satu Kesimpulannya Kalau teman-teman bikin party Buat yang quest Bikin satu elemen aja Fokus ke elemen yang akan Fokus ke elemen yang akan diselesaikan Fokus ke quest yang mau diselesaikan Misalnya seven shadow Seven shadow Video kemungkinan ini adalah kuning semua Atau contoh ini Saya nih Yang lagi di Berjalan ini warna Biru musuhnya Mau gak mau Saya pakai warna kuning Jadi saya kuatin warna kuning dulu Gitu Itu tergantung teman-teman sendiri Gitu teman-teman Oke teman-teman Itu dulu informasi yang bisa saya bagi ke teman-teman semuanya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan buat teman-teman yang sudah menonton Sampai dengan akhir sesi video ini Saya ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman yang belum subscribe Belum subscribe channel kita Tolong bantu subscribe ya teman-teman Support channel kita Biar bisa Supaya bisa jadi 12 subscriber Nah 12 subscriber Supaya channel kita bisa memberikan informasi Terkait gameplay-gameplay Kemudian tips-tips yang bermanfaat Buat teman-teman ketika main game-game online Yang mobile ya pastinya ya Gitu Yang seru Betul sekali yang seru-seru Ya sekali lagi terima kasih teman-teman Sudah menonton video kita Mudah-mudahan terhibur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah